Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Oja selamat datang di channel seputar Gcam oke bosku jadi di video kali ini saya akan review lagi konfig terbaru tapi disini saya akan review untuk Gcam Nikita 2.0 karena sudah beberapa minggu atau mungkin sudah hampir 1 bulan kita tidak review konfig terbaru untuk Gcam Nikita 2.0 dan disini untuk konfig akan saya review yaitu konfig imx superior by seputar Gcam jadi untuk settingan konfig ini nanti bisa kalian gunakan di siang ataupun di malam hari jadi di kesempatan kali ini saya akan coba review di malam hari untuk settingan dari Gcam ini di malam hari untuk hasilnya auto terang dan detail juga minim noise jadi seperti apa untuk hasilnya simak terus video ini sampai selesai jangan di skip-skip sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya tentunya dari channel seputar Gcam seperti apa untuk hasilnya let's go kita ke reviewnya enjoy the video oke jadi sekarang kita udah ada di dalam aplikasi Gcam Nikita 2.0 nya dan seperti ini untuk tampilan dari konfig terbaru jadi nanti buat kalian yang masih bingung gimana cara masang konfig di Gcam ini nanti kalian bisa cek untuk link tutorialnya ada di deskripsi video ini dan juga di pin komentar oke jadi disini kita akan uji coba untuk mode kamera biasanya terlebih dahulu dan untuk konfig ini juga udah support banyak sekali perangkat ya teman-teman baik itu perangkat Mediatek maupun Snapdragon dan kita cek dulu disini untuk rejiannya di bagian sebelah kiri sini disini AWB nya kita matikan kemudian untuk rasio gambar kita pakai yang standar 4 banding 3 kemudian untuk HDR nya disini aktif ya oke kita coba tap kan ke objeknya langsung aja disini kita shoot oke untuk proses mode kamera sendiri di konfig terbaru ini dia sekitar 5 detik dan ini bisa juga nanti kalian pakai untuk konfig ini untuk shoot objek orang ya teman-teman di malam hari dan usahakan memang pencahayaannya bagus dan sebelum kalian shoot di malam hari kalian harus perhatikan dulu apakah lensa kamera HP kalian itu udah bersih dan misalkan lensa HP kalian itu kotor kalian bisa bersihkan terlebih dahulu oke kita cek untuk hasilnya oke kurang lebih seperti ini untuk hasilnya di mode kamera biasa dan ini dengan rejian HDR aktif AWB kita matikan disini masih cukup bagus untuk hasilnya cuma minusnya disini kurang terang aja ya teman-teman tapi balik lagi ke selera kalian misalkan kalian suka hasilnya seperti ini kalian cukup menggunakan mode kamera biasa aja kita lihat coba kita zoom disini jernih gak ada noise sama sekali untuk detailnya memang ini agak kurang ya teman-teman oke kita lanjut sekarang kita coba beralih ke mode malam kita coba mode malam biasa tanpa astro disini astro nya kita matikan kita coba disini AWB non aktif ya teman-teman kita langsung tap kan aja ke objeknya kemudian kita shoot oke dan disini saya shoot menggunakan tripod ya teman-teman supaya hasilnya lebih bagus dan kita tunggu dulu dan misalkan nanti untuk hasilnya ini kalian gak bisa lihat dari aplikasi Gcam nya kalian bisa cek di menu galeri oke kita masuk ke galeri nah jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasil mode malam biasanya tanpa astro fotografi menggunakan Gcam Nikita 2.0 config IMX superior by seputar Gcam ya memang di AWB off ini untuk settingannya saya buat lebih ke saturasi ya teman-teman sedangkan di AWB on untuk config ini dia lebih ke natural dan kita coba zoom disini untuk hasilnya lumayan bagus dan ini gak ada noise juga kita lihat detailnya masih cukup detail untuk warna rumputnya ini bener-bener bagus ya teman-teman dan ini gak ada noise oke selanjutnya sekarang kita uji coba menggunakan mode malam dengan rincian AWB disini kita aktifkan kita lihat nanti apakah ada perbedaan antara AWB on dan juga AWB off oke kita tapkan langsung aja kita shoot dan ini kita shoot masih di objek yang sama supaya nanti kita bisa bedakan untuk hasil AWB on dan juga hasil AWB off kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai dan sekarang kita cek untuk hasilnya melalui galeri oke nice jadi kurang lebih kayak gini untuk hasilnya di AWB on di AWB on sendiri untuk tone warnanya menurun ya teman-teman dibandingkan dengan AWB yang kita offkan tadi kesannya disini lebih ke natural dan di warna langit pun disini bagus banget hasil di malam hari real seperti malam hari gak kayak siang hari dan ini tadi AWB yang kita matikan ya teman-teman sedikit lebih tersaturasi dibandingkan dengan AWB yang kita on kan untuk selebihnya masih sama baik itu dari segi detail kemudian untuk noise-nya juga minim noise di AWB on ini oke bagus banget untuk exposure-nya pun pas banget next kita lanjut kita uji coba lagi menggunakan mode astrofotografi tapi kita coba di objek yang lain oke kita coba ke objek sini kayaknya bagus kita coba menggunakan mode astrofotografi dengan rincian disini AWB coba kita on kan nanti kita coba juga dengan rincian AWB kita off kan langsung aja disini kita nah di mode astrofotografi sendiri disini misalkan kita gunakan time yang 8 detik dia membutuhkan waktu sekitar 1 menit 40 detik tapi gak perlu kita tunggu sampai jadah waktu selesai nanti hasil muncul seperti ini atau 30 detik berjalan bisa langsung kita stop aja dan disini langsung kita coba stop dan untuk hasilnya seperti biasa kita harus cek melalui galeri oke kurang lebih seperti ini untuk mode astrofotografinya dari Gcam Nikita 2.0 konfig terbaru yaitu konfig IMX superior by seputar Gcam di AWB on sendiri disini untuk tone warnanya kita coba ke objek sini lebih ke warm ya teman-teman atau lebih ke hijau di beberapa objeknya ini di bagian langitnya masih cukup bagus dan kalian bisa perhatikan tadi sebelum kita shoot untuk objek aslinya gelap dan minim pencahayaan dan sekarang kita coba lagi teman-teman masih di objek yang sama tapi disini dengar rincian AWB coba kita off kan kita lihat nanti apakah untuk tone warnanya akan bagus di AWB off oke kita paskan ke objeknya seperti ini sorry kita berhenti lagi ke mode malam astrofotografi langsung aja disini kita shoot oke masih sama ya teman-teman untuk prosesnya dia membutuhkan waktu 1 menit 40 detik tapi hasil muncul langsung aja kita stop oke langsung aja kita stop dan kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman sebelum kita shoot nih kalian bisa lihat gelap banget benar-benar minim pencahayaan dan sekarang kita cek untuk hasilnya nah jadi untuk hasilnya seperti ini teman-teman memang disini untuk saturasi warnanya agak oversaturation tapi kita lihat di bagian objeknya disini detailnya bagus ya teman-teman dan ini minim noise oke kita lihat bagus disini untuk detailnya juga bagus jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil mode astrofotografinya dari Gcam Nikita 2.0 menggunakan config IMX superior by seputar Gcam jadi nanti kalian bisa coba sendiri shoot di malam hari dan untuk hasilnya ini kita menggunakan Gcam Nikita config terbaru hasilnya di malam hari auto terang oke kita coba ke objek yang lain selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton